Terima kasih untuk tim dari Rekso Bodro, Ketep Sawangan Panggilan, boleh langsung meninggalkan tempat lain. Selamat siang, ini komunitas Soreng ya? Dari? Dari Ketep Sawangan. Ketep Sawangan, namanya siapa? Nama keseniannya apa? Nama keseniannya? Rekso Bodro. Rekso Bodro, dari Ketep ya? Namanya Mas siapa jaringan? Mas Fatur. Mas Fatur ya? Latihan berapa lama ini? Sudah ada... Berapa? Olah 3 tahun. Oh, komunitas ini sudah lama gitu ya? Sudah 3 tahun. Barangkali ini kesenian turun-temurun gitu ya? Iya. Oh iya, iya. Oke, kalau ini Mas siapa ini? Mas Medi. Mas Medi, iya. Ini yang tata riasnya, siapa ini kok? Bisa bagus? Kita semua. Oh semuanya, iya? Oh iya, Mas siapa ini namanya? Prasetyo. Mas Prasetyo. Semangat menampilkan yang terbaik. Ini Pak Kaddes ya? Pak Arifin. Saya tahu karena baca. Pak Arifin. Iya. Komunitas Soreng di Ketep ini ya? Sudah 3 tahun kayaknya? Atau lebih barangkali? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Tapi ini saya melihat tadi rancak gerakannya kompak gitu ya? Sangat-sangat artistik untuk gerakannya itu ya? Iya. Latihannya rutin Pak Lurah? Tiap malam minggu? Iya malam minggu. Ada job, ini rutin. Tapi selama pandemi juga ada latihan. Oh iya. Ya pokoknya tiap desa atau dusun itu harus ada kesenianya. Kesenian tradisional. Karena apa? Kalau di desa ada kesenian, itu pasti desa akan regeng Pak Lurah. Iya enggak? Iya. Ya pokoknya dilestarikan di huri-huria kesenian Soreng, Rekso, apa namanya? Budro. Rekso? Budro. Ini ibu siapa ini? Sebentar. Bu Erna. Bu Erna. Ini perangkat. Oh bu. Kade. Ini yang Pak Cora? Oh bukan. Saya temannya. Saya Mbah Huntung. Oh iya. Kok sama lagi? Iya iya. Jadi. Pokoknya tetap jaga kesehatan, jaga stamina. Prokes di, ano ya? Dijalankan ya? Iya. Kita ikuti aja lah anjuran pemerintah, karena saya yakin pemerintah itu baik atau menganjurkan. Rayu budaya. Wah bagus. Oke. Oke itu saja reportase dari TIC untuk Poros Borobudur. Salam dari Mbah Huntung. Iya.